Hai guys, balik lagi di channel gue kali ini gue akan ngebahas gimana caranya kalian download mods dan install modsnya di sims 4 kalian mods itu apa? mods itu menurut gue fitur yang bikin sims kalian lebih menarik, lebih menarik kayak gimana? kayak misalnya mandi barang gak disensor terus sims kita lebih realistis nanti gue bakal lampirin link-link website nya terus juga nanti rekomendasi bakal gue bikin di video terpisah nah sekarang kita mulai ini ada akun yang gue tunjukin ini nanti kalian register, kita akan download sekarang disini ada custom content sama mods nah kalian tinggal pilih aja by the way, kalau misalnya kalian download mods ada mods yang outdated kenapa outdated? karena kayak misalnya sims 4 kan selalu ngeluarin gamepack baru, expansion pack baru moddersnya yang buat mod itu maksudnya udah gak ngejalanin lagi nah itu bisa nyebabin error di game atau broken mods atau custom content gitu nah makanya ntar gue kasihkan solusi ini filter gitu ya guys kayak biasa lah kalau kita belanja cuma bedanya ini buat download ini kalian open link in youtube aja ya terus abis itu kalau udah gak ada lagi yang mau kalian download ntar kita download baru ini di tempat nanti kita download ada keterangannya ini buat gamepack apa ntar kalian tau maksud gue soalnya nanti gue tunjuk nah udah ini kita download file share disitu juga ada yang tadi maksud gue expansion pack atau gamepack yang mana yang harus kalian punya by the way nanti gue akan bikin caranya juga gimana kalian pake postpack postpack itu maksudnya sims kalian berpost nah kita buka download terus ke winner kita extract semua filenya ke dokumen di sims 4 di bagian folder modsnya ini kurang lebih caranya sama kayak custom content bedanya ini mods isinya beda sama custom content cuma lokasinya sama dan cara ngeaktifnya itu sama juga kayak custom content udah selesai kita klik sims 4 kita kita tungguin nah tadi maksud gue yang gue bilang solusi buat mods yang outdated atau broken gitu nanti linknya gue lampirin di description box itu kayak mod conflict detector gitu nanti kalau misalnya kalian mau caranya coba nanti gue bakal bikinin videonya terus kalau misalnya kalian tertarik sims 4 kalian gimana berpose itu rencananya juga bakal gue bikin dan nanti gue akan upload video tentang sims sambil menjawab pertanyaan kalian seputar sims soalnya banyak banget yang nanya jadi bakal gue usahain semuanya kejawab sama gue oh ya guys maafin gue karena gue baru upload hari ini karena sims 4 gue kemarin error gara-gara gue download mods yang broken broken gitu akhirnya ketemu solusinya ada dua cara tapi karena sekarang lagi ngebahas download mods sama install modsnya nanti aja ya ini kita nungguin loading screennya suaranya sengaja gue hilangin guys sama gue bikin windows biar lebih mudah aja sebenernya konsum konten sama mods itu kurang lebih sama cuma bedanya kalau konsum konten barang-barang baju rumah benda intinya kalau mods itu lebih kayak skrip yang mempengaruhi gameplay kita nah urus habis ini seperti biasa kita pencet options menu kita klik pencet game options ke other enable custom content and mods ini dicentang script mods loadnya dicentang script mods itu yang tadi mau maksud dia tuh kalau mods sepaket gitu ada custom content sama mods scriptnya nah kalian juga bisa view custom content kalian kalau misalnya kalian itu nah ini kita apply changes kita exit game kita buka lagi gamenya jadi di restart gamenya guys nah video kali ini gini aja guys kalau misalnya kalian ada kritik dan saran atau pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar atau hubungin via DMIG juga gak masalah nah ditunggu ya guys video nextnya jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan next upload video thank you for watching